Pemisah seekor ular piton dievakuasi dan diamankan petugas jinas pemadam kebakaran dan pendalamatan kota Jambi. Ular sepanjang hampir 2 meter tersebut diamankan dari dalam sumur bilik warga. Petugas jinas pemadam kebakaran dan pendalamatan kota Jambi langsung bergerak setelah mendapatkan laporan dari Endang, warga RT20 Kelurahan Keralia Asam, Kejambatan Kota Baru. Endang melaporkan jika ada ular sepanjang 2 meter yang bersembunyi di dalam sumur miliknya. Tim Dangkar yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan bambu dan stik penjepit. Petugas sempat kesulitan karena ular sempat menyelam ke dasar sumur. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya ular dengan nama latin piton dievakuasi dengan panjang hampir 2 meter tersebut berhasil diangkat dan diamankan petugas untuk selanjutnya untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas pun mengimbau kepada warga untuk dapat menghubungi dinas pemadam kebakaran dan penjelamatan jika adanya gangguan hewan liar seperti ular, lebah, dan sebagainya.